Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Agung Nugro Susanto, owner dan founder dari Simpli Group. Kali ini saya akan membahas tentang pembukaan dari buku yang pernah saya tulis, yaitu Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Milyaran. Ini adalah buku karya pertama saya, yang jumlahnya sekitar 400 halaman, yang membahas tentang perjalanan bisnis saya, bagaimana membangun bisnis yang berkah dan bisa menghasilkan omset yang mencapai miliaran rupiah. Nah, setidaknya ada tiga prinsip untuk membangun bisnis berkah berlimpah. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang hakiki. Jadi bagi Anda yang ingin bisnisnya berkah, tujuannya harus benar dahulu ya. Karena kalau tujuannya tidak benar, itu fondasinya ibarat bangunan, fondasinya tidak kuat. Akhirnya yang terjadi adalah mudah sekali hancur, dengan sedikit gempa kecil saja begitu ya, itu bisa hancur dan runtuh bangunannya. Oleh karena itu, tujuan merupakan fondasi pertama di dalam membangun bisnis berkah berlimpah. Yang kedua adalah bisnis harus sesuai syariat. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kita sebagai umat beragama, saya sebagai seorang muslim, tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang Allah ciptakan kepada manusia. Aturan-aturan syariat Islam inilah yang akan membawa kita kepada kelancaran dan kemudahan di dalam membangun bisnis. Dan yang ketiga adalah sesuai sunatullah. Nah, sunatullah ini yang biasanya orang banyak mengejar ya. Hukum-hukum alam, hukum-hukum sebab-akibat bagaimana misalkan ada sebuah produk yang bagus supaya dikenal masyarakat luas ya, mau tidak mau adalah dengan menggunakan sunatullah secara maksimal. Yaitu dengan misalkan melakukan kegiatan marketing. Nah, ini adalah tiga prinsip di dalam membangun bisnis berkah omset miliaran. Oke, saya kali ini akan membahas yang pertama dahulu ya, yang tujuan yang hakiki. Oke, saya share di layar. Bahwa tujuan bisnis yang hakiki ini erat kaitannya dengan tujuan hidup. Jadi ketika kita membahas tujuan bisnis, jadi saling terkait dengan kita ini hidup untuk apa sih di dunia. Jadi bahwa semua orang itu pengen bahagia. Betul ya, semua orang ingin bahagia. Karena tidak ada satupun orang yang cita-citanya pengen menderita. Itu tidak ada. Pasti fitrahnya manusia itu menghindari kesulitan dan mengejar kemudahan. Oke, pertanyaannya adalah bahagia itu apa? Karena ketika saya tanya ke satu orang dan orang yang lain, itu bisa berbeda-beda jawabannya. Ada yang bahagia itu ketika dia memiliki sebuah gadget. Gadget yang baru, yang canggih. dia sudah bisa bahagia dengan level mendapat gadget saja. Atau dia bisa bahagia ketika dia bisa makan makanan yang enak, makan makanan yang mahal. Setiap hari dia bisa makan enak. Itu dia bisa menyampaikan dia bahagia. Atau ada juga yang menyampaikan dia bahagia itu kalau sudah punya mobil mewah, mobil dua pintu, mobil Eropa, Mercedes-Benz. Dia baru bisa bilang bahagia. Namun, kalau dia belum mencapai mimpi itu, dia masih kebahagiaan atau apa yang dicipta-iciptakan itu belum terwujud. Atau berikutnya adalah dia punya rumah mewah. Rumah mewah di pinggir pantai gitu ya. Dia ada kolam renangnya, lalu dengan berbagai fasilitasnya. Dia bisa bahagia ketika itu bisa tercapai. Rumah impiannya bisa didapatkan. Atau dia bahagia ketika bisa keliling dunia. Dia bisa keliling dunia, dia bisa ke Eropa, dia bisa ke Amerika. Dia bisa keliling dunia, dia bisa apapun yang dia inginkan, kemanapun dia bisa mencapainya. Dia bisa dibilang bahagia. Nah, pertanyaannya itu semua bahagia bukan? Karena kalau itu sebuah kebahagiaan, berarti itu layak untuk kita kejar. Berarti itu benar bahwa itu adalah harus kita kejar. Karena itu adalah kebahagiaan. Tujuan hidup yang harus kita kejar. Nah, pertanyaannya betul nggak itu? Nah, untuk menjawab itu, kita harus keliling dunia dulu ya. Untuk membuktikan fakta-fakta yang ada di dunia tentang kebahagiaan tadi. Yang pertama adalah negara Jepang. Negara Jepang ini pendapatan per kapitanya nomor 25 dunia. Jadi dia ini pendapatan rata-rata per orang itu sekitar 433 juta rupiah per tahun. Atau sekitar 35 juta per bulan. Jadi ketika saya ke Jepang, saya ketemu kebetulan dengan TKI, orang Indonesia, yang tinggal di Jepang, bekerja di sana. Dan kebetulan dia lulusan SMK. Terus saya tanya, kamu kerja di Jepang berapa gajinya? Oh, lumayan. Kalau dulu pertama masuk itu gajinya sekitar 15 juta rupiah lah per bulan. Itu sudah bersih. Sudah bersih, biaya hidup ditanggung. Terus untuk makan juga sudah ditanggung. Tempat tinggal ditanggung. Jadi dia sudah bersih mendapat 15 juta. Lalu kalau sudah bisa lama, bekerja lebih lama lagi, bisa sampai 20-30 juta rupiah. Ini kita bisa bayangkan, TKI, dibekerja di sektor non-formal, karena di industri kecil, dia bisa mendapatkan gaji segitu. Itu lulusan SMK. Apalagi kalau orang Jepang asli, yang sarjana, itu gaji sekitar 50 juta sampai 100 juta rupiah itu biasa. Nah, hanya ada fakta yang menarik. Fakta yang menarik, ternyata di Jepang ini tingkat bunuh dirinya cukup tertinggi di dunia juga. Jadi tingkat bunuh dirinya sangat tinggi, sekitar 33 ribu per tahun. Dan banyak sekali kejadian ketika saya di sana, saya diceritakan. Karena kan orang Jepang itu terkenal dengan on time orangnya. Jadi misalkan kereta berangkat jam 08.01, ya dia tepat 08.01 jalan. Jadi memang terkenal on time. Nah, cuma faktanya ternyata sering telat di sana juga ya. Kadang-kadang telat juga. Terus saya tanya, kok bisa telat? Katanya orang Jepang itu tepat waktu ya. Ternyata biasanya ada kejadian. Nah, kejadiannya itu orang ada yang bunuh diri lompat ke jalur kereta. Nah, ini ternyata sering sekali terjadi orang-orang Jepang yang sudah frustasi ya, sudah mentok, dia nggak ketemu solusi hidup, akhirnya dia bunuh diri. Lalu kita terbang lagi ke negara tetangganya yaitu di Korea. Korea ini perkapitanya nomor 29. Dia agak lebih dibawa sedikit dari Jepang atau setahun itu 362 jutaan. Nah, Korea ini dulu tahun 90-an tingkat ekonominya mirip-mirip dengan Indonesia. Makanya Indonesia dulu juga digadang-gadang akan menjadi negara macan Asia. Tapi faktanya ternyata Korea melaju pesat dan akhirnya menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru ya. Kita bisa lihat kendaraan-kendaraan, Hyundai, lalu produk-produk Samsung, LG, itu produk-produk Korea yang bisa kita rasakan dan terjamin kualitasnya. Nah, ternyata semakin makmur orang Korea, ada fakta yang menarik juga. Faktanya ternyata sama seperti Jepang tadi, tingkat bunuh dirinya juga sangat tinggi. Dan ketika saya kesana itu ada di kereta di kereta cepat itu banyak iklan-iklan before after. Iklan apa itu before after? Ternyata operasi plastik. Jadi sebelum dioperasi dan setelah dioperasi. Dan sama diceritain teman saya di sana, katanya ternyata banyak juga yang operasi plastiknya gagal. Nah, operasi plastiknya gagal dan akhirnya dia frustasi dan bunuh diri. Nah, itu juga banyak terjadi. Nah, ini cukup menarik ya. Ternyata walaupun makmur ya, ekonominya, gajinya besar, tapi faktanya orang Korea itu tingkat bunuh dirinya juga mengikuti dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Lalu yang terakhir untuk kita mengulas fakta itu di negara Eropa. Itu di Paris ya, Perancis. Karena kebetulan saya ada sepupu orang sepupu yang kerja di sana ya. Jadi dia S1-nya di Indonesia, sastra Inggris, lalu dia S2 belajar di Paris sambil dia les privat gitu ya. Jadi nyambi gitu ya, nyambi, les privat, bahasa Inggris. karena orang-orang di Paris, Perancis itu juga banyak yang gak bisa bahasa Inggris. Lalu dia privat dan sambil kuliah saya tanya gaji kamu berapa merivatin orang? Sekitar sekitar 20 jutaan lah dapet. Ini bisa kita bayangkan ternyata luar biasa ya, hanya freelance saja sekitar segitu. Dan akhirnya dia lulus kuliah dan sekarang bekerja di sana juga ya gajinya sudah dua kali lipat sekitar ya. dan di Perancis ini perkapitanya lebih tinggi daripada Jepang dan Korea yaitu nomor 21 dunia atau 502 juta rupiah per tahun. Nah ini membuktikan bahwa fakta itu betul ya tentang bahwa Perancis itu juga makmur penduduknya. Nah cuma ada yang menarik juga ini fakta di lapangan ternyata kemakmuran tadi tidak menjamin kebahagiaan. Nah faktanya bagaimana? Jadi ada sebuah kalau kita menyebutnya mungkin di Indonesia itu anggaran belanja negara APBN lah ya. Nah dan yang menarik di Perancis dan di Amerika ini APBN nya paling besar untuk di bidang kesehatan. Nah kesehatannya di bidang apa? Ternyata kesehatan di bidang kejiwaan ya. Jadi banyak orang yang sakit jiwa gitu ya. Jadi ternyata di sana satu dari lima orang itu depresi. Satu dari lima orang itu depresi. Banyak yang stres gitu ya. Jadi termasuk negara yang tingkat stresnya tertinggi di dunia. Baik di Perancis dan di Amerika. Nah ini membuktikan bahwa ternyata tidak relevan ya antara kekayaan dengan kebahagiaan. Nah dan yang menarik kita kembali ke Indonesia ada sebuah lembaga riset dia meriset antara kebahagiaan dibandingkan dengan GDP atau pendapatan per orang rata-rata. Dan yang menarik ternyata dia riset di berbagai negara ternyata Indonesia itu urutan pertama. Nah ini sangat mencengangan juga ya. Terlepas itu risetnya valid atau tidak tapi ini cukup menarik. Menarik kenapa? Karena ternyata walaupun kita bisa tahu ya UMR di Indonesia termasuk rendah lah kalau dibandingkan negara-negara tadi ya. Tapi Indonesia tingkat of happinessnya index of happinessnya itu cukup tinggi ya di dunia. Terus banawattala semata. Bukan untuk yang lain ya. Nah ini penting sekali. Ini sebagai motivasi tertinggi manusia ya. Nah mungkin nanti akan saya jelaskan lagi di lain kesempatan tentang niat itu menguatkan ya. Niat itu menguatkan. Sebagai motivasi yang tak akan ada habisnya. Jadi kita nggak perlu ngecas-ngecas motivasi lagi selalu tercas terus dengan tujuan atau niat yang kuat. Itu saja dari saya nanti akan saya share kembali untuk tips yang kedua dan ketiga. Jangan lupa subscribe dan like akun channel saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebuah buku judulnya The Emotional Revolution. Tarangan Norman E. Rosensal. Dia mengatakan bahwa ternyata impinya rata-rata orang tadi yang saya sebutkan tadi ya punya mobil mewah, punya rumah mewah itu ternyata bukan kebahagiaan ya. Tapi itu adalah sebuah kesenangan. Dan ternyata orang menyangka perburuan kesenangan dapat membawa kepada kebahagiaan. Nah faktanya ternyata kesenangan ini hanya pengalaman sekilas yang terkait ganjaran tertentu saja. Jadi dia ketika sudah dapat yaudah biasa saja gitu. Mungkin kita pernah merasakan ya kita punya impian terus pengen punya sesuatu barang gitu ya kita sudah punya menabung sudah dapat biasa saja. Nah ternyata itu kesenangan menurut si Norman Rosensal ini ya. Nah berbeda kalau kebahagiaan itu berlangsung lebih lama dan terkait pada pemaknaan terhadap kehidupan. Nah kesimpulannya menurut tulisan tadi kebahagiaan itu pemaknaan terhadap kehidupan dengan nilai-nilai yang benar dan mendalam. Dan kesenangan itu hanya dirasakan dalam waktu singkat dan kemudian hilang kepada kehampaan. Nah untuk menjawab pasti ya untuk jawaban ini ya kita kembalikan kepada panduan kehidupan manusia. Yata lain adalah Al-Quran ya. Sebagai seorang Muslim saya yakini bahwa Al-Quran adalah kebenaran di sana ya. Itu adalah manual booknya manusia. Ibarat kita kalau AC di rumah rusak atau error ya kita pasti membaca manual booknya. Jangan-jangan ada yang salah nih mencet settingannya. Kan gitu. Begitu juga dalam kehidupan ada manual booknya. Manual booknya itu adalah Al-Quran. Dan ternyata terjawab di dalam Quran surat Al-Aqaf ayat 13. Dikatakan Allah berfirman yang artinya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah kemudian istiqomah maka tidak ada kekhawatiran dan mereka tidak bersedih hati. Nah ini yang digarisbawahi adalah dua kata ya. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah yaitu beriman ya. Kemudian dia istiqomah bertakwa di jalan yang Allah syariatkan ya tetapkan. Allah berjanji tidak akan ada kesedihan atau kekhawatiran. Nah kalau Allah sudah berjanji itu pasti ya bukan kayak manusia yang insya Allah misalkan nanti datang ya insya Allah itu udah 80% gak datang misalkan ya. Tapi kalau Allah sudah mengatakan itu pasti ya. Jadi ini adalah kunci kehidupan kunci kebahagiaan atau tujuan hidup manusia. Atau bahagia itu apa? Adalah ketika Allah ridho. Nah disanalah letak kebahagiaan. Nah di dalam sebuah hadis riwayat Tarmizi dikatakan bareng siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Misalkan mimpi kita tujuan kita akhirat. Hati kita itu akan diberikan kecukupan. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerebre dunia pun akan dia peroleh dan tuduk hina padanya. Nah jadi dunia itu akan tunduk hina kepada kita ketika menjadikan akhirat sebagai tujuan. Dan dunia pun akan kita raih. Nah kebalikannya bareng siapa yang niatnya untuk menggapai dunia maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Kita akan merasa kurang terus ya. Udah dapet ini kurang. Pingin itu. Pingin ini. Pingin itu. Allah akan mencerai beraihkan keinginannya dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang ditetapkan baginya. Kecuali sudah ditakdirkan dia menjadi orang yang kaya raya misalkan. Dia istijrot misalkan. Nah artinya adalah kembali kepada tujuan bisnis kita. Jadikan bisnis kita itu untuk keriduan Allah S.W.T. semata. Bukan untuk yang lain. Nah ini penting sekali. Ini sebagai motivasi tertinggi manusia. Nah mungkin nanti akan saya jelaskan lagi di lain kesempatan tentang niat itu menguatkan. niat itu menguatkan. Sebagai motivasi yang tak akan ada habisnya. Jadi kita gak perlu ngecas-ngecas atau motivasi lagi selalu tercas terus dengan tujuan atau niat yang kuat tadi. Nah itu sedikit penjelasan tentang tujuan yang hakiki. Yang pertama untuk kunci sukses berkaberlimpah yaitu memiliki tujuan yang benar di dalam bisnis. Jadikan bisnis kita untuk keriduan Allah semata. Jangan untuk yang lain. Karena kalau untuk yang lain itu pendasinya lemah dan mudah hancur. Itu saja dari saya. Nanti akan saya share kembali untuk tips yang kedua dan ketiga. Jangan lupa subscribe dan like akun channel saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!